Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten di lapangan Merdeka Kota Agung. Selain itu, jajaran pemerintah daerah juga melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Agung Timur. Pejabat Bupati Tanggamus, Mulia Di Irsan mengatakan bahwa pada peringatan hari jadi kali ini mengusung tema Bakti Bersama Menuju Tanggamus Sejahtera. Ia berharap bahwa masyarakat sejahtera sesuai dengan tujuan bernegara. Peringatan hut ini merupakan puncak apresiasi daerah terhadap sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan setiap tanggal 21 Maret sejak disahkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten daerah tingkat 2. Semangat perjuangan tersebut tidak pernah pudar. Bahkan, semangat itu yang ingin terus ditanamkan ke jiwa masyarakat Kabupaten Tanggamus melalui sinergi, kerja berkualitas, saling membantu, dan bergotong royong. Dengan fokus bersama, menjadikan Kabupaten Tanggamus yang maju sejahtera berdaya saing dan berkelanjutan. Terima kasih teman-teman pers ya, ada Pak Kapolres, ada Pak Ketua DPRD, Pak Dhani, lengkap ini semuanya dari MA, Ibu Pranes, dari Kedaksaan, Ketua Pengadilan, dari Kemenak. Hari ini merupakan rangkaian, tadi pagi kita melaksanakan pacara hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-27, sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1997. Memaknai diarah kebakapalawan ini artinya kita menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan. Ya, khususnya yang memang telah berjuang untuk Kabupaten Tanggamus. Nah, tugas kita yang masih ada ini, mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, bagaimana pembangunan itu nanti bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Jadi harus pembangunan secara hakikat bagi manusia, harus secara utuhnya. Dan harus dirasakan oleh masyarakat. Itu intinya. Sejauh ini pembangunan kita seperti apa Bapak KD, Bapak BJ? Alhamdulillah, sudah menempatkan posisi Tanggamus ke arah yang lebih baik. Tapi, obsesi kita tidak hanya itu. Kita ingin, ya, yang the best, from the best lah. Yang terbaik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita bisa dengan Bandar Lampung asal kita mau. Kata kuncinya bersungguh-sungguh. Manjadah-manjadah. Siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses dan tentunya mendapat rindah Allah SWT. Untuk rangkaian acara sendiri, peringatan hut Tanggamus ini apa saja, Pak? Rangkaiannya diawali kemarin itu dari bakti sosial. Bakti sosial, operasi bibir sumbing terhadap 29 pasien. Masyarakat Tanggamus, atas kerjasama dengan Yaisan Umir Omlah dan Smile Train dari Sumatera Selatan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dirasakan oleh semua masyarakat Tanggamus. Selanjutnya juga pemeriksaan mata. Seribu warga, masyarakat Tanggamus diperiksa matanya, diberikan kacamata. Dan nanti setelah Ramadan akan dilanjutkan dengan operasi Katara. Hasil dari tindak lanjut pemeriksaan terhadap seribu masyarakat. Terus juga acara olahraga dengan kawan-kawan HES. Teman-teman HES kemarin, Ranfan. Saya lupa Dandir, saya juga ada oleh-olehnya. Ranfan bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, gemar dengan lingkungan. Sekaligus, tadi menjaga kesehatan tubuh. Kemarin disokong oleh HES Lampung, Pak Rustam. Dan ke depan juga akan kita bangun secara rutinitas kegiatan kegiatan yang ada di Tanggamus. Untuk menghidupkan suasana di Tanggamus. Terus, tadi upacara kemarin pari purna istimewa di DPRD ya. Kemarin tanggal 20 ya, 20 berlangsung lancar dan hikmat ya. Di DPRD, nah tadi pagi, acara peringatan hari ulang tahun di lapangan Merdeka ya. Alhamdulillah juga perjalanan lancar dan penutupan. Nanti puncaknya terakhirnya setelah Hindul Fitri. Akan ada Tanggamus Expo, ada hiburan ya. Semuanya lengkap, hiburannya itu lengkap, nggak usah terinci lah. Pokoknya paket lengkap ya, sekaligus menjadi penutupan terhadap rangkaian hari ulang tahun Tanggamus. Jadi dengan tema bakti untuk pembangunan Tanggamus menuju masyarakat sejahtera. Sekali lagi, saya yang mengajak semua masyarakat, ya stakeholder, untuk bahu-membahu, mewujudkan pembangunan di Tanggamus. Goalnya satu tadi, tujuan bernegara itu saja. Terima kasih kepada semua pahlawan dari DPRD, Prokopimda, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, teman-teman pers, yang sudah bahu-membahu, melanjutkan pembangunan. Titip ke depan lebih guyuk, ya. Ciptakan kantip emas di Tanggamus yang lebih sejuk. Supaya ada penguatan daya saing, ada keinginan masyarakat luar untuk berinvestasi di Tanggamus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Kabupaten Tanggamus, Rustam melaporkan.